Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Maing Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac. Mungkin dengan tema untuk 7 hari ke depan. Kita lihat di sini ya, 7 hari ke depan. Sampai minggu tentunya. Sampai minggu lagi ya. Ini akan saya berikan pembacaan 7 hari ke depan. Semoga ini bisa dijadikan panduan untuk 1 minggu ke depan ya, untuk para zodiac. Namun kembali lagi, saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini. Serta anggap saja sebagai hiburan. Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiac Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat ini. Ada apa saja khususnya untuk energi kamu di 7 hari ke depan ini. Para Gemini, kita tarik energinya Gemini. Ada apa saja, coba kita lihat. Oke, kita langsung saja tarik. Kayak ada kartu apa saja untuk para Gemini nih. Gemini. Oke. Ada trio cups. Ini energi kesenangan sebetulnya. Ya, energi kesenangan. Kemudian juga ada kartu apa lagi. Oke. Ada nego cups ya. Nego cups. Ini energinya ingin datang ya. Ingin datang kepada seseorang kuat. Ingin dekat dengan seseorang kuat. Kemudian juga. Ini ada energi tawaran. Oke. Para Gemini. Tawaran perasaan itu bisa masuk. Tawaran pekerjaan. Tawaran pekerjaan ini juga mungkin bisa masuk. And next kita lihat. Ada kartu apa lagi untuk para Gemini. Ada queen of one Gemini. Kamu disini banyak diam. Kamu disini banyak terdiam kah? Saya melihat Gemini yang senang bicara pun ini agak diam. Gitu. Energinya. Kemudian juga ada kartu apa lagi. Tidak banyak bicara ya. Gemini ada di hangman. The hangman. Banyak sekali sebetulnya hal yang bisa kamu lakukan. Para Gemini. Tetapi disini kamu banyak diamnya. Ataupun disini kamu. Yang kamu katakan. Ini tentang ingin datang kepada seseorang. Ingin dekat lagi dengan seseorang mungkin. Jika untuk sebagian para Gemini ya. Oke next. Ada kartu apa lagi untuk para Gemini. Disini ada The Star Harapan. Saya melihat ada energi pengharapan yang kuat. Tetapi kartu The Star ini biasanya mengindikasikan tentang kesehatan. Ya. Kesehatan kamu. Ini energi pemulihan. Healing. Ini kuat. Para Gemini. Ya utamanya mungkin kamu harus bisa menjaga kesehatan kamu dengan baik. Ya. Ataupun disini ada pemulihan-pemilihan. Pemilihan. Ada pemulihan nih. Dari para Gemini yang baru saja mungkin kurang enak badan. Oke. Next. Ada kartu apa lagi untuk para Gemini. Gemini ada P. Joe's Word. Kamu harus serius katanya. Kamu harus jauh lebih fokus disini. Kepada hubungan kamu. Kepada pernikahan kamu. Oke. Next Gemini ada kartu apa lagi. Ada 5, 6, 7, 8 cangkir energinya untuk sebagian belum bisa move on ya. Ini untuk sebagian Gemini susah move on. Ataupun belum bisa menjauh dari seseorang. Para Gemini. That's it. Begitupun juga kepada kamunya. Kamu tidak mau kecewa. Tidak mau mengecewakan. Tidak mau dikecewakan para Gemini. Ya. Oke. Ada kartu apa lagi untuk para Gemini. Di sini ada 6 pedang. Ini energinya harus tetap bergerak maju. Jika dari pesan. Ya. Energinya belum bisa menjauh nih. Kuat sekali ya. Ini para Gemini yang mungkin susah move on. Dari seseorang. Kuat sekali ya. Kemudian juga ada kartu apa lagi. Gemini ada 8 tongkat ini. Energi komunikasi. Saya melihat Gemini jika kamu yang tidak berkomunikasi ya dengan seseorang. Ini mungkin kamu sepertinya sulit sekali ya menjauh. Para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini ini seperti ya. Ada hal yang ingin kamu katakan tetapi kamu tidak bisa gitu. Ada hal yang harus kamu komunikasikan tetapi kamu tidak bisa mengatakannya. Ya. Apalagi kamu yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan seseorang nih. Ini energi ingin mengungkapkan kuat tetapi. Entah apa yang menyebabkan kamu tidak bisa gitu ya. And next untuk para Gemini. Ini ada kartu apa lagi nih. Kamu di sini banyak pikiran. Energinya. Banyak sekali hal yang kamu pikirkan di empat cangkir ini para Gemini ya. Nah. Saya melihat di sini seperti ada seseorang. Ketika kamu ingin mengambil keputusan ataupun ketika kamu ingin bertindak. Ini mungkin. Kamu harus penuh pertimbangan. Para Gemini. Iya. Harus penuh pertimbangan. Jadi kamu itu harus percaya kepada diri kamu sendiri. Tentang apa yang akan kamu lakukan. Tentang apa yang akan kamu putuskan. Jadi jangan sampai apa ya. Terpengaruhi oleh seseorang. Ya Gemini ya. Entah itu oleh orang yang kamu cinta. Ataupun juga oleh pasangan. Atau oleh seseorang. Ketika hati kamu berkata kamu ingin seperti ini. Ya. Laksanakan saja. Tidak perlu apa ya. Tidak perlu jadi. Tidak perlu jadi leleokan. Tidak perlu jadi. Apa ya. Tidak perlu bimbang gitu. Ketika kamu ingin bertindak ya lakukan saja. Para Gemini. Ya. Karena jika di sini kamu bertindak. Berdasarkan. Orang lain. Dikarenakan orang lain. Mungkin ini tidak akan membawa hasil yang baik. Dalam bidang apapun. Mau urusan cinta. Hubungan. Pekerjaan. Ya Gemini ya. Nah kemudian untuk para Gemini. Ini energi keuangan. Saya melihat. Ketika kamu mengeluarkan keuangan. Ketika kamu menyimpan keuangan. Ini seputar investasi. Energi keuangan. Ini seperti yang bisa lebih beresiko. Para Gemini. Apalagi kamu para Gemini yang main hajan. Tanpa pertimbangan. Seputar keuangan. Iya. Ini energinya para Gemini ini seperti yang. Apa ya. Tentang pekerjaan dan keluarga kamu. Ini mungkin kamu merasakan infusif. Di sini para Gemini. Iya. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Para Gemini ini. Dan kemudian. Jika untuk hubungan. Dalam hubungan. Dalam pernikahan. Tentang asmara kamu. Ini nampaknya tidak ada hadiah. Para Gemini. Tidak ada hadiah. Yang mungkin bisa menggantikan pelukan. Ataupun. Ketulusan. Dan penuh kasih. Dalam pernikahan kamu. Dalam hubungan percintaan kamu. Para Gemini. Jika Gemini di sini mengharapkan manifestasi dari pasangan kamu. Apalagi ya. Ini tentang manifestasi uang. Ini mungkin tidak bisa diharapkan. Jika Gemini di sini kamu berharap. Misalnya kamu berharap keuangan dia. Keuangan dari pasangan kamu. Ini energinya saya melihat. Mungkin. Belum bisa diharapkan. Ya. Lebih baik di sini kamu menjadi contoh. Ya. Menjadi inspirasi bagi pasangan kamu. Agar mungkin pasangan kamu itu terpacu. Agar pasangan kamu itu terdorong. Untuk bisa menghasilkan uang seperti kamu. Untuk bisa semangat ya. Mencari uang seperti kamu. Hanya saja jika untuk saat ini. Kamu mengharapkan uang. Keuangan dari pasangan kamu. Mungkin. Ini malah kamu yang dipesankannya. Menjadi contoh yang baik. Ya para Gemini ya. Pasangan kamu ini hanya bisa memeluhi kamu. Hanya bisa. Mungkin tulus mencintai kamu. Para Gemini. Dan kemudian. Untuk para Gemini. Ya. Selain. Harus bisa menjadi inspirasi bagi pasangan kamu. Kamu juga harus bisa mewujudkan cinta. Agar cinta. Yang betul-betul cinta itu terwujud. Dalam hubungan. Dalam pernikahan. Ya. Oke. Oke. Saya melihat adanya. Situasi kemesraan di sini. Untuk para Gemini ini. Adanya energi kemesraan. Ya. Dan mungkin jika di sini kamu bersikap. Kamu selalu mesra kepada pasangan. Ataupun kalian selalu harmonis. Selalu mesra ya. Di sini. Ini mungkin adalah kunci. Ya. Kunci ini. Dalam sebuah pernikahan. Ataupun dalam hubungan. Tetapi jika yang belum menikah. Jangan ya. Para Gemini. Dan kemudian juga untuk Gemini. Jika kamu yang belum menikah. Kamu di sini harus bisa menyingkirkan. Menyingkirkan apa? Jadi jangan terlalu banyak berhayal. Ya. Berhayal yang terlalu tinggi. Untuk pasangan masa depan kamu. Ya. Ini tentang apa ya? Tentang keinginan yang kuat. Ini sebetulnya bisa masuk juga sih. Kepada para Gemini yang sudah menikah pun. Pokoknya di sini kamu jangan berekspektasi terlalu tinggi lah. Ya. Kepada pasangan. Dalam hubungan. Dalam pernikahan. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Para Gemini. Lebih baik nikmati saja. Syukuri saja yang ada lah. Ya. Jadi di sini. Tentang apa yang kamu inginkan. Karena kamu itu adanya. Berandai-andai. Adanya pemikiran. Bahwa mungkin seandainya pasangan kamu. Mungkin seperti ini. Kamu akan bahagia. Ataupun kamu akan sejahtera misalnya. Ataupun di sini kamu seandainya. Mungkin kamu bisa mendapatkan seseorang yang. Seperti A. Seperti B. Seperti apalah. Seperti Sukai. Seperti Lee Jihoon. Jadi jangan banyak berhayal-hayal gitu ya. Para Gemini. Lebih baik nikmati. Dan syukuri lah. Dalam hubungan. Dalam pernikahan. Jadi kamu harus bisa menyadari. Bahwa hidup itu bukan dongeng ya. Bukan seperti didongeng. Para Gemini. Nah. Energi kesehatan. Energi kesehatan. Kamu di sini seperti yang akan berusaha meningkatkan energi kamu. Agar kamu mungkin tetap sehat. Agar tetap terjaga kesehatan kamu. Ya. Tetapi. Kuncinya dengan terus berpikir positif. Selalu berpikir positif. Kamu harus tetap ceria gitu ya. Apapun yang terjadi. Jadi senyum saja. Para Gemini. Kamu harus tetap ceria. Nah. Itu bisa. Mungkin tetap terjaga nih. Kesehatan para Gemini ini. Iya. Karena dengan senyum. Banyak senyum. Kemudian juga. Tetap menjaga kesehatan ini. Bisa berdampak sangat baik ya. Sangat positif. Ya. Dalam anggota keluarga kamu. Dalam kehidupan kamu sendiri juga. Gemini ya. Dan kemudian untuk Gemini. Apa ini? Apa ini? Saya melihat ini ada energi ingin menjual apa? Kamu disini seperti ada energi ingin menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang kamu miliki di rumah kamu. Ya. Sehingga untuk sebagian. Ada yang mungkin. Kamu menjual barang. Karena sudah tidak terpakai. Untuk sebagian. Ada disini kamu menjual barang. Karena kamu ingin menghasilkan uang tambahan. Dengan menjual barang-barang yang tidak terpakai. Ataupun barang lama kamu. Ya Gemini ya. Oke next. Untuk Gemini pekerjaan. Disini kamu harus bisa menjadwalkan seluruh tugas dan pekerjaan. Ya. Agar disini kamu bisa bekerja secara baik. Secara efisien. Jadi buatlah urutan jadwal nih ya. Agar tidak keteteran. Dan kemudian juga jika bisa. Jika bisa nih. Hindarilah. Ya. Pesan-pesan. Ataupun panggilan telpon. Ataupun email-email ya. Mungkin hanya membuat kamu banyak pikiran. Terpikirkan. Membuat kamu bingung. Oke. Para Gemini. Tetap semangat. Jadi seperti itu. Yang bisa saya sampaikan untuk para Gemini ya. Dalam pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.